BELANDA VERSUS ARGENTINA Nathan Ake belum pikirkan cara hentikan Messi Back tim nasi Belanda, Nathan Ake mengakui bahwa dia dan rekan setimnya Belum memikirkan cara menghentikan penyerang Argentina, Landon Messi Laga Belanda VERSUS ARGENTINA ini akan menjadi salah satu pertandingan yang sulit diprediksi Lantaran kedua tim sedang berada dalam performa terbaiknya pada Piala Dunia 2022 Satu pembeda yang dimiliki Argentina dan tidak ada dalam tim Belanda adalah sang mega bintang Lionel Messi Sosok berjulukan La Polga itu bisa mengubah jalannya pertandingan Penampilan Messi bersama Argentina pada Piala Dunia terakhirnya ini menjadi sorotan publik pecinta sepak bola Dia juga menjadi momok untuk pertahanan lawan-lawannya Bagi tim-tim lain, menghentikan Messi berarti juga menghentikan permainan Argentina Alhasil, para peluatih berlomba-lomba memikirkan cara baru untuk membuat Messi tidak nyaman dalam bermain Tugas menghentikan Messi jadi ujian berat untuk lini pertahanan tim Orange, julukan Belanda Namun salah satu back mereka, Nathan Ake mengaku belum memikirkan cara menghentikan bintang Paris Saint-Germain itu Messi adalah salah satu pemain terbaik dunia sepanjang sejarah Menghentikannya akan sangat sulit Kami belum membicarakan hal itu Kami memiliki beberapa hari untuk bersantai dan belum memikirkan soal Messi Kylie Walker belum punya rencana pensiun dari Timnas Inggris Backside Timnas Inggris, Kylie Walker akhirnya memberikan komentar terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan mempertimbangkan pensiun dari squad The Three Lions Walker pastikan bahwa dirinya belum memikirkan hal itu Kylie Walker merupakan salah satu dari 26 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari Timnas Inggris untuk tampil di Piala Dunia 2022 Namun, setelah mendapatkan panggilan dari Gareth Southgate Walker diwartakan akan menggunakan Piala Dunia edisi kali ini sebagai turnamen terakhirnya bersama The Three Lions Walker yang berusia 31 tahun memastikan bahwa dirinya hingga saat ini belum memikirkan untuk pensiun dari tim nasional Jika masih dipercaya oleh pelatih Inggris, Walker tak menutup kemungkinan untuk kembali tampil di Piala Dunia 2024 saat usianya 34 tahun Saya akan berusia 34 tahun di 2024 Selama performa saya tetap bagus dan kondisi fisik tetap baik serta manager memilih saya, kita akan lihat Tapi sampai sekarang saya belum memikirkan masa depan saya terlalu jauh Saya hanya ingin melalui satu pertandingan ke pertandingan lainnya Focus Walker sendiri pada saat ini adalah membantu tim nasional Inggris menjadi juara di Piala Dunia 2022 The Three Lions sendiri sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final Dan akan menghadapi tim nasional Perancis di Albaid Stadium Minggu 11 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Ilkay Gudogan masih geram Jerman gato di Piala Dunia 2022 Ilkay Gudogan belum move on dan tak habis pikir Jerman bisa tersinggir di fase grup Piala Dunia 2022 Tim nasional Jerman benar-benar mengecewakan di Piala Dunia 2022 setelah gugur di fase grup Hal tersebut membuat Ilkay Gudogan masih tak habis pikir Dengan dia merasa bahwa persiapan Den Panzer sudah baik dan tidak ada tanda-tanda negatif Namun hasilnya tidak sesuai harapan mereka Saat hendak melakoni laga pertama melawan Jopang Saya sangat yakin kali ini kami akan melaju sangat jauh Semuanya terasa begitu bagus Namun kurang dari dua pekan semuanya lagi-lagi berakhir Bahkan hari ini beberapa hari setelah itu masih terasa sangat sulit memahami ini semua Ini turnamen besar ketiga saya secara beruntun bersama tim nasional Jerman yang berakhir dengan sangat buruk Kali ini benar-benar tantangan untuk menatap ke depan Setelah kekalahan dari Jopang, saya berbaring berjam-jam pada malam hari Dan tidak bisa menjelaskan kepada diri saya sendiri bagaimana kami kalah pada laga ini Setelah itu partai melawan Costa Rica dan akhirnya kami tersisi Menyusul ketertarikan Tottenham Manchester City siap gait keuntungan dari Sporting Lisbon Manchester City siap gait keuntungan dari penjualan Pedro Porro Man City melihat ketertarikan dari Tottenham Hotspur kepada Pedro Porro Man City akan mencari keuntungan dari menarik dan menjual sang pemain di musim depan Pedro Porro bergabung dengan Man City sejak 2019 hingga 2022 lalu Selama 3 tahun di Etihad Stadium, Porro tidak satu kali pun tampil untuk klub seniornya Setelah dipinjamkan ke Real Valladolid selama 1 tahun Dia bergabung dengan Sporting Lisbon dengan kontrak 2 tahun The Citizens memberikan klausul kesepakatan sebanyak 30 persen Yakni sekitar 7,2 juta pon sterling Sporting Lisbon menetapkan harga 39 juta pon sterling Jika Spurs tertarik mendatangkannya Sebesar 7,2 juta pon sterling akan diterima pihak Manchester City Usai Porro menandatangani kontrak dengan Spurs nanti Antonio Conte tertarik mendatangkan Pedro Porro untuk dijadikan sebagai backteam Pedro Porro telah memberikan 7 asis dalam 17 penampilannya bersama Sporting Lisbon musim ini Hai guys, mimpin mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport menjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey Timnas, dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!